Intro Gugat cerai Daus Mini dan tanggalkan hijab, Rahan Bini destia dituding cuma numpang leksis Kabar perceraian komedian Daus Mini pertengahan bulan April ini sangat mengejutkan publik Pasalnya, pernikahan Daus Mini yang kedua ini baru berjalan selama sebulan Kata perceraian ini pertama kali diungkap oleh seng istri, Rahan Bini Pernikahan Daus Mini dan Rahan Bini ini berlangsung pada 21 Maret 2018 dan dilaksanakan secara siri Mahari yang diberikan Daus Mini berupa uang tunai Rp 500 ribu Sederet fakta dibeberkan wanita bernama lengkap Rahan Bini destia astrinarti terkait penyebab perceraian Daus Mini juga dituding mempermainkan pernikahan Pasalnya saat pernikahan tak ada keluarga dari kedua belah pihak melainkan hanya wali hakim Rahan Bini mengungkapkan Daus Mini menjanjikan akan mempertemukannya dengan keluarga usai menikah Namun hal tersebut engan terjadi sampai saat ini, bahkan Rahan Bini juga menyebut jika ia tak pernah tinggal satu atap dengan Daus Dan menyebut jika suaminya itu masih sering berkomunikasi dengan wanita lain Selain hal ini, rupanya ada hal lain yang justru membuat netizen terkejut di mana saat ini Rahan Bini tampil dengan wajah baru Jika saat menikah dengan Daus ia terlihat anggun dengan hijabnya, kini tampaknya ia memilih untuk menanggalkan hijab tersebut Usai penampilan Rahan Bini yang tanpa hijab, banyak netizen yang justru tak bersimpati padanya Netizen banyak yang menduga pernikahan ini hanayalah trik untuk meningkatkan pamer Rahan Bini di dunia hiburan Menanggapi tudingan miring dari netizen ini ia tampaknya terkesan cuek Rahan Bini justru menyebut jika sebelum menikah dengan Daus, ia memang sudah memiliki nama sebagai seorang penyanyi dangdut Terima kasih telah menonton!